Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Kepun Rafa hari ini kita akan membahas sedikit tips ya teman-teman buat teman-teman pecinta agronema dimanapun berada untuk kali ini kita akan membahas tentang daun agronema yang menguning seperti ini ya teman-teman ini daun agronema menguning daun agronema menguning itu ada beberapa sebab ya teman-teman mungkin ada yang pertama karena terkena bakteri ataupun penyakit dan yang kedua itu karena memang sudah tua teman-teman jadi ada dua sebab daun agronema itu menguning untuk daun agronema yang terkena bakteri biasanya menguningnya itu serentak teman-teman misalnya hari ini nanti malam bisa langsung ini dan itu terus secara terus menerus menguning itu teman-teman itu disebabkan juga karena mungkin akar lonyot maupun batang lonyot nah itu untuk yang daun agronema menguning untuk yang penyebab pertama teman-teman untuk penyebab yang kedua karena daun agronema memang sudah tua jadi daun agronema kuning yang sudah tua itu biasanya ditandai dengan menguningnya seperti ini teman-teman nah ini menguning tapi yang lain tidak menguning dan ini menguning ini waktunya lama teman-teman ini sudah sebulan ini tidak berubah teman-teman nah seperti ini tapi kalau daun agronema yang terkena bakteri biasanya menguningnya langsung leto ya teman-teman biasanya bagian sini sudah pada lonyot nah itu karena daun agronema terkena serangan penyakit kalau memang sudah tua seperti ini teman-teman kita coba cek akarnya ya nah seperti ini teman-teman berarti ini memang agronemanya sudah agronema yang benar-benar sehat ya teman-teman kita lihat akarnya bagus tidak ada yang lonyot berarti ini memang sudah tua dan bila teman-teman memiliki agronema yang memiliki daun kuning seperti ini sebaiknya kita potong ya teman-teman nah alasannya kenapa kita potong karena daun agronema ini kalau kita tidak potong ini justru akan mengurangi nutrisi di medianya teman-teman ini mengurangi nutrisi yang akan diserap oleh daun yang lain teman-teman jadi ini cuma akan mengurangi dan ini tidak akan memberikan makanan tambahan teman-teman karena plak ini sudah tidak berfungsi beda seperti yang lain ini teman-teman ini kan masih segar dia pasti bisa untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan makanan kalau ini justru akan mengurangi sumber makanan teman-teman jadi alangkah baiknya kalau ini yang kita buang saja teman-teman nah kalau teman-teman buangnya bisa pakai mungkin bisa pakai kuku juga bisa ya teman-teman tapi yang penting tangan teman-teman itu harus bersih paling tidak kita cuci pakai sabun dulu lalu kita potes seperti ini tapi kalau teman-teman ragu bisa kita menggunakan gunting maupun pisau ini pisaunya juga yang steril ya teman-teman ini kita potong seperti ini nah seperti ini teman-teman ini kita biarin begini saja pasti aman kok teman-teman tapi misalnya kalau teman-teman ragu ini bisa kita olesi dengan antrakol agar tidak terkena bakteri tapi kalau ini tanamannya memang dari awalnya sudah sehat pasti ini tidak akan terkena bakteri itu untuk yang keuntungan pertama ya teman-teman keuntungan pertama kita buang daun agronima menguming untuk yang keuntungan kedua kita membuang ini kita mempercantik estetikanya teman-teman nah kalau seperti tadi kan kalau dilihat itu kurang bagus ya teman-teman nah kalau seperti ini warnanya seperti ini kan dilihat bagus teman-teman tidak ada yang daun yang menguning ya kan terlihat bagus ya itulah keuntungan dari kita membuang daun agronima yang kuning yang pertama tidak mengurangi nutrisi dan yang kedua dilihat dari segi estetika itu bagus ya teman-teman nah untuk yang kedua juga seperti ini ini jenisnya agronima monlet nah ini lebih baiknya kita buang karena ini sudah tidak produktif untuk menghasilkan nutrisi ini tidak bisa menghasilkan nutrisi di segi estetika ini akan mengurangi nutrisi penyerapan tanaman lainnya tanaman di sini ya teman-teman jadi kita buang seperti ini nah ini akan terlihat lebih segar itu ya teman-teman oke teman-teman semoga tips kali ini bermanfaat jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin banyak bermanfaat buat teman-teman oke semangat beragronima semangat 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 beragronima terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati